Pemirsa unggul menurut versi hitung cepat, ratusan warga menyambut sukacita kemenangan pasangan Dadang Supriyatna dan Syahrul Gunawan, calon bupati dan wakil bupati Bandung, Jawa Barat. Kerumunan masa sekaligus ratusan warga pun tidak terhindarkan sehingga dikhawatirkan menjadi penyebaran COVID-19. Inilah video yang beredar di sejumlah media sosial saat ratusan masa sekaligus warga di kawasan Tegaluar Kabupaten Bandung menyambut kedatangan calon bupati Dadang Supriyatna usai dinyatakan unggul versi hitung cepat. Dadang Supriyatna yang berpasangan dengan artis Syahrul Gunawan ini langsung disambut meriah di kampung halamannya. Sambutan meriah warga sekaligus pendukung pasangan calon umur urut 3 dalam pilkada serentak calon bupati dan calon wakil bupati Bandung ini memang meriah dan tak bisa dibendung. Sambutan warga berlangsung spontanitas tanpa ada perintah atau komando dari cabup maupun tim pemenangan. Untayan ratusan karangan bunga dari sejumlah pihak mengalir ke kediaman Dadang Supriyatna. Kapolresa Bandung Kombespol Hendra Kurniawan menegaskan aparat kepolisian sudah melakukan upaya himbawan kepada seluruh pasangan calon dan tim sukses agar tidak mengerahkan masa menyambut kemenangan dengan jumlah masa yang banyak. Bahkan dengan tegas melarang warga atau masa pendukung melakukan konvoy kemenangan. Pertama kami berterima kasih kepada seluruh warga Kabupaten Bandung bahwa secara umum kondisi kamtimas kondusif dan partisipasi juga relatif tinggi belum kita hitung. Kemudian terkait dengan adanya pengumuman berupa kuikon atau perhitungan cepat, kita tetap harus menunggu kepastiannya. Kami juga berterima kasih bahwa ada warga yang mengaku atau ada paslon yang menang tetapi tidak melakukan upaya secara berlebihan. Ada sebagian kecil di daerah Cikancung namun dapat kita himbaw dan kita antisipasi sehingga tidak terjadi konvoy. Pasangan Dedang Supriyatna dan Syahrul Gunawan versi hitung cepat unggul dengan raihan suara 56,15 persen. Sementara dua pesaingnya Kurnia Nasir Usman Sayogi meraih 30,76 persen dan Yeni Atep dengan raihan 13,09 persen suara. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV